Intro Gama Mayang kaku kuliah hingga dapat beasiswa di Fakultas Kedokteran Nanti tanggal 2 ujiannya Klaim lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Mustopo Mayang akan menjalani ujian pada 2 Juli mendatang Pengakuan Mayang lolos di Fakultas Kedokteran menjadi sorotan Selain mengklaim bakal kuliah di Fakultas Kedokteran Mayang juga mengklaim mendapat beasiswa Di samping itu Mayang mengatakan kalau tanggal 2 Juli bakal ujian Alasan Mayang memilih masuk kedokteran karena banyak nasihat orang Diakui Mayang kalau dirinya mendapatkan beasiswa Sehingga Mayang mengaku kedepannya harus fokus di Fakultas Kedokteran Mayang selaku adik dari mendiang Vanessa Angel Kini kembali menjadi perbincangan hangat banyak pihak Dikabarkan, jika Mayang baru saja diterima menjadi seorang mahasiswi kedokteran Hal tersebut diketahui dari banyaknya ucapan selamat yang mengalir untuk anak kedua Dodi Sudraja tersebut Atas dirinya yang masuk dalam Fakultas Kedokteran Namun, dengan hal tersebut, karir Mayang di dunia entertainment mulai dipertanyakan Dengan dirinya yang diterima sebagai mahasiswi kedokteran banyak yang menduga Jika Mayang siap meninggalkan cita-citanya sebagai artis atau penyanyi Kata pihak universitas Belakangan, Mayang adik Vanessa Angel heboh Gembar-gembor mengaku mendapat beasiswa kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mustopo Namun baru-baru ini, pernyataan Mayang itu seolah dipatahkan oleh pihak kampus Yang diwakili oleh dosen sekaligus dokter gigi, Solva Yudita Dosen Solva Yudita membongkar fakta Bahwa Mayang belum resmi diterima karena baru mengikuti ujian di awal Juli mendatang Oleh karena itu, Solva Yudita mewanti-wanti adik Vanessa Angel tersebut agar belajar dengan rajin Selain itu, pihak kampus mengungkapkan tak ada beasiswa di FKG Faktanya mahasiswa yang mendapat beasiswa Universitas Mustopo Umumnya di semester 3 dengan nilai IPK 3,5 Bahkan, Universitas Mustopo diketahui tidak membuka program beasiswa untuk program studi Fakultas Kedokteran Gigi Bukan cuma itu, Solva Yudita membocorkan jika pernyataan Mayang menjadi bahan perbincangan di grup alumni Mustopo Mayang pun diminta agar merasakan sensasi ospek seperti angkatan tahun 1990-2000an Hal itu diminta agar Mayang lebih kuat mentalnya menghadapi hujatan warganet Padahal sebelumnya, Mayang Luciana Fitri mengungkapkan rasa bahagia soal rencana kuliahnya Ia bangga bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Di salah satu universitas swasta bergensi di Jakarta tersebut Sementara itu, warganet yang lainnya sontek ikut bereaksi ke haluan Mayang Hai pemirsa Seripopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!